Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone OPPO dengan kasus lupa kunci layarnya untuk mengecek serinya kita bisa lihat kardusnya kalau tidak ada kardusnya bisa cek di stiker belakang casingnya tipenya adalah CPH2365 atau jika stikernya sudah tidak ada kita bisa cek melalui panggilan darurat dengan cara kita masuk ke panggilan darurat kemudian dial ke bintang pagar 899 pagar masuk ke bagian software version dan cek di bagian model CPH2365 jika kita cari model ini di Google maka muncul hasilnya adalah OPPO A95 untuk menghapus kunci layarnya kita membutuhkan kabel data langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian untuk menghapus kunci layar pada OPPO A95 ini kita perlu mengakses download mode dari handphone ini caranya adalah kita bisa matikan dulu handphone ini kemudian kita masuk ke recovery mode untuk masuk ke recovery mode kita bisa menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume bawah dan tombol power kedua tombol ini kita tekan sampai handphone menyala kemudian lepaskan tombol powernya ketika sudah muncul logo OPPO di layar handphone ini tetap kita tahan tombol volume bawah sampai handphone ini masuk ke recovery mode kemudian setelah masuk ke recovery mode kita pilih saja menu English dan untuk masuk ke download mode kita bisa ketuk berkali-kali di bagian tulisan file 1.2 nanti kita akan praktekan sekarang kita bergabung dulu dengan tampilan Windows kita untuk toolnya disini aku menggunakan OPPO Qualcomm Tool versi 1.5 dari GSM Sulteng kita bisa ekstrak dulu filenya klik kanan dan ekstrak disini kemudian untuk menjalankan tool ini tinggal kita dobel klik saja file ekse-nya OPPO Qualcomm Tool V1.5 ekse namun sebelumnya komputer yang kita gunakan harus sudah terhubung dulu ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun kabelan kemudian tinggal kita jalankan saja toolnya dengan kita dobel klik file OPPO Qualcomm Tool V1.5.exe dan kita tunggu sampai toolnya berjalan untuk menggunakan tool ini kita akan membutuhkan username dan password untuk mendapatkan passwordnya sementara ini belum gratis kenapa aku bilang sementara ini belum gratis karena mungkin suatu saat nanti bisa saja digratiskan jadi untuk mengaktifasi tool ini untuk menggunakan tool ini mendapatkan username dan passwordnya kita harus membayar sebanyak 150 ribu rupiah selama aktifasi satu bulan kemudian setelah kita membayar 50 ribu rupiah nanti kita akan diberikan username dan passwordnya oleh developer tool ini jika teman-teman ingin aktifasi langsung saja ke GSM Sulteng untuk kontak whatsappnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi silahkan langsung di whatsapp saja untuk membeli aktifasi username dan passwordnya yang akan kita gunakan untuk login di tool ini kemudian setelah kita diberikan username nya tinggal kita masukkan saja username kemudian kita masukkan juga passwordnya dan kita klik menu login kemudian kita tunggu sampai toolnya berjalan kita tunggu sebentar ini dia OPPO Qualcomm Tool versi 1.5 GSM Sulteng sudah berhasil kita jalankan bagi teman-teman yang belum menginstall driver silahkan bisa install driver terlebih dahulu dengan cara kita klik menu get driver kemudian akan otomatis mengunduh drivernya jadi fungsi dari driver ini agar handphone kita terbaca sebagai download mode oleh Windows yang kita gunakan oke langsung saja kita install drivernya hanya bagi yang belum pernah menginstall driver Qualcomm pada Windows yang digunakan jika teman-teman sudah pernah menginstall driver Qualcomm maka tidak perlu menginstall ulang jika belum menginstall maka wajib ya agar handphone bisa terbaca sebagai download mode yaitu HSUSB Key Deloader 9008 pada Windows yang kita gunakan sekarang driver sudah berhasil kita install selanjutnya kita akan jalankan device manager langsung saja klik menu device manager pada toolnya sampai muncul tampilan device manager kita gunakan device manager untuk memantau jika nanti handphone sudah bisa terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada Windows yang kita gunakan ini selanjutnya tinggal kita hubungkan saja handphone ini ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita akses download mode dengan cara kita ketuk berkali-kali di bagian paling bawah layarnya yaitu di bagian file 1.2 ketika nanti handphone sudah langsung blank layarnya menjadi hitam berarti handphone sudah masuk ke ideal mode maka dengan cepat kita memilih menu pada toolnya yaitu Oppo A95 jangan terlalu lama karena untuk delaynya hanya 3 detik saja jika terlalu lama maka kita harus mengulang sampai berhasil oke kita masuk ke download mode dulu kita ketuk di bagian file 1.2 sampai muncul tampilan go to download mode kita coba dulu untuk ketuk berkali-kali di bagian tulisan file 1.2 jadi syarat untuk memunculkan notifikasi go to download mode agar handphone ini bisa masuk ke download mode adalah handphone harus terhubung ke komputer menggunakan kabel data jika gagal kita bisa ulangi lagi untuk menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data dan kita ketuk lagi di bagian tulisan file 2 ini dia sudah muncul go to download mode ketika sudah muncul notifikasinya langsung saja kita klik ok sampai infonya blank ketika handphone sudah blank layarnya menjadi hitam atau sudah masuk ke download mode dengan cepat kita pilih menu OPPO A95 pada OPPO Qualcomm toolnya perhatikan handphonenya sudah terbaca dan perhatikan pada device manager sudah refresh ya dan muncul Qualcomm HSUSB keydeloader 9008 pada komsekian selanjutnya untuk toolnya sudah melakukan proses eksekusi perhatikan erasing FRP sudah oke erasing user data sudah oke kemudian rebooting device juga oke namun beberapa kasus handphone memang tidak restart otomatis bukan berarti handphone ini mati total tetap bisa kita nyalakan dengan cara manual jangan panik ya ketika handphone tidak restart otomatis handphone tidak mati total tapi terjebak dalam posisi download mode kita harus menyalakan manual handphone ini cara menyalakannya bagaimana kita akan menekan kombinasi tombol bisa kita lepaskan dulu kabel data dari handphonenya kemudian kita bisa menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan atau jika tetap tidak mau tekan semua tombol volume atas volume bawah dan tombol power sampai handphone ini menyala muncul logo OPPO di layarnya sekarang aku coba tekan dulu volume atas dan tombol power tahan terus kedua tombol ini sampai muncul logo OPPO di layarnya perhatikan handphone sudah menyala lagi kita letakkan dulu kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan juga sebagai tanda jika kerja yang kita lakukan tadi berhasil adalah muncul tampilan wiping data pada handphone ini kemudian akan restart kalau sudah selesai dan tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai apabila tidak muncul tampilan wiping data bisa dipastikan gagal dan kita harus mengulangi lagi proses kerjanya dari awal masuk ke recovery mode kemudian masuk ke download mode dan dengan cepat kita langsung memilih menu seri OPPO-nya agar handphone ini bisa langsung terformat user datanya biasanya yang gagal itu karena kita terlalu lama menunggu jadi waktu delay-nya maksimal hanya 3 detik begitu handphone ini sudah masuk ke download mode jangan sampai lama-lama maksimal 3 detik kita harus sudah memilih seri OPPO-nya atau menu OPPO-nya pada OPPO Qualcomm tool-nya jangan terlalu lama maksimal delay-nya adalah 3 detik dari saat masuk download mode kemudian ini dia proses loadingnya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan bahasa maka tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu kemudian selain menghapus kunci layar yang lupa tool tersebut juga berfungsi sebagai bypass akun Google atau bypass FRP jadi hanya dengan sekali klik saja dua kasus terselesaikan ketika kunci layar sudah kita hilangkan kemudian akun Google sudah berhasil kita bypass maka tidak ada kendala lagi untuk melakukan setup handphone ini sampai ke tampilan menu bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja setup terus handphone ini sampai ke tampilan menu selamat datang di color OS kita klik mulai dan ini dia OPPO A95 dengan chipset Qualcomm sudah berhasil kita hilangkan kunci layar yang lupa sekaligus bypass akun Google-nya kita akan cek dulu di pengaturan kemudian masuk ke tentang ponsel bisa kita cek di sini ya nama perangkat adalah OPPO A95 versi Android sudah versi 11 versi Color OS 11.1 cukup mudah tanpa menggunakan out tanpa menggunakan tool yang berbayar mahal tanpa menggunakan dongle cukup Rp50.000 saja sekali pengerjaan kasus langsung balik modal 5 kali lipat terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati